Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat semuanya. Dan kembali lagi dalam program Dunia Kampus. Dan kali ini malam, Jakarta Time, kita akan mendengarkan narasumber dari Bang Muhammad Haidir Rizky Harahap, atau yang biasa dipanggil Bang Haidir, yang sekarang lagi ngambil S2 di Master of Public Administration di Columbia University, New York, Amerika Serikat. Jadi sekarang kita akan ngomong dengan narasumber, langsung live dari Kampus Columbia University. Halo, selamat pagi Bang Haidir. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Kedengaran suaranya kan ya? Ya, kedengaran Bang. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Haidir? Alhamdulillah, sehat. Lagi di sini masih jam 10 pagi, karena beda 11 jam, jadi Indonesia 11 jam lebih lama, lebih ke depan gitu. Jadi di Indo jam 9 ya. Sedang puasa, akhirnya puasa juga, merasakan puasa 14-15 jam. Oke Bang Haidir, selamat datang di Indonesia. Dan buat teman-teman, selamat datang di New York. Begitu ya Bang Haidir ya? Ya, selamat datang di New York. Selamat datang. Ya, Selamat datang. Ya Bang Haidir, terima kasih banyak. Kita dari tim dari Stunners mengucapkan terima kasih banyak. Bang Haidir sudah berkenan untuk sharing tentang pengalamannya, bagaimana bisa diterima di Columbia University. Nanti akan ada presentasi, dan di akhir presentasi nanti Bang Haidir akan mengajak kita jalan-jalan keliling kampus Columbia University. Begitu ya Bang Haidir ya? Boleh, boleh. Tadi sih saya masuk di kaset Pemasuk ya, jadi kayaknya oke-oke aja. Oke, kalau begitu kita persilahkan buat Bang Haidir memulai presentasinya, Bang. Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat malam waktu Indonesia. Sebelumnya selamat hari pendidikan. Buat teman-teman semua, semoga kita lebih percaya diri dengan kualitas pendidikan di Indonesia. Oke, langsung aja biar nggak kelamaan. Nah, kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidir Rizky Arahab. Sekarang menempuk pendidikan di kampus di Columbia University, Amerika Serikat. Di sini saya di School of International and Public Affairs. Jurusannya saya ngambil master di Public Administration. Jadi kali ini kita akan ngomong sedikit lah tentang saya siapa, pendidikan sebelumnya, sekarang pula di mana. Tentang biaya hidup mungkin, tentang New York. Kita akan ngomong lah. Sama nanti, kalau mungkin cuacanya New York lagi bagus banget setelah kemarin itu. Angin kencang dari pagi sampai pagi. Jadi 24 jam full angin kencang dari hari Kamis. Jadi Alhamdulillah hari ini bisa keluar. Oke. Sekarang saya menempuh pendidikan di Columbia University, Amerika Serikat. Kalau tahu Tasya Kamila, Cinta Laura, Iman Usman. Iman Usman juga. Iman Usman pendiri, salah satu pendiri ruang guru. Dia juga lulusan dari sini. Tapi beliau di Teachers College. Teachers College itu kampusnya emang nggak kepisah. Jadi sekitar tiga blok dari kampus utama di belakang. Sekarang saya sedang ambil Master of Public Administration. Konsentrasinya di Economic and Political Development. Nanti konsentrasi itu apa? Nanti kita ngobrolin belakangan. Dan manajemennya, spesialisasinya di manajemen. Jadi di sini karena SIPA itu sesuai dengan namanya School of International Public Affairs. Jadi kita itu di sini luas banget sih yang dipelajarin. Jadi makanya kita dibagi-bagi. Supaya kita bisa tahu mau arahnya kemana. Konsentrasinya kemana. Nanti kita bisa obrol lebih panjang. Lalu dari Stan. Kalau ada anak Stan silahkan komen di chat YouTube. Saya dulu dari Stan. Saya D3 di Stan. Kemudian saya masuk D3 2007. Kemudian lulus Stan 2010. Kemudian saya bekerja di Direktur Jenderal Pajak dari 2010 sampai 2014. Kemudian di 2014, Alhamdulillah, saya dapat kesempatan untuk D4. Diploma 4 di Stan juga. Dari 2014 sampai 2015. setelah itu saya bekerja. Lulus 2015 saya bekerja di kantor pusat Direktur Jenderal Pajak di Gatot Sebrotok. Kemudian tahun 2017 saya pindah ke Medan. Di Medan saya bertemu Abang Gulo. Baru udah mulai dikompor-komporin. Ikut-ikut bang, ikut-ikut gitu. Kemudian, Alhamdulillah, di tahun 2019 saya dapat beasiswa di 2018. Beasiswa FETA. Beasiswa FETA itu internal Kementerian Keuangan. Namanya Financial Education and Training Agency Postgraduate Scholarship. Jadi beasiswa bagi pegawai-pegawai Kementerian Keuangan. Jadi Alhamdulillah, pegawai Kementerian Keuangan dapat, ada privilege juga nih kita punya beasiswa sendiri. Kemudian 2019 saya keteriwa. Kalau bisa ngeliat, ini saya sekarang lagi... Slidenya geser nggak sih, Kak? Takutnya nggak geser. Yes. Ini kelihatan nggak itunya? Kelihatan. Kelihatan namanya juga. Oh, LO-nya kelihatan ya? Iya. Oke, siap. Takutnya nggak kelihatan. Ini kebenaran waktu itu, ceritanya unik. Unik banget ini. Unik banget cerita. Saya daftar itu benar-benar mepet terakhir di Columbia. Jadi penutupan itu Januari tanggal 15. Saya nggak buka Januari tanggal 15 ditutup. Sementara saya awalnya nggak mau masuk Columbia nih. Kebetulan udah dapat offer dari beberapa kampus waktu itu. Jadi kayak udah lah ya gitu. Kayak susah. Soalnya Columbia itu salah satu kampus yang acceptance rate-nya agak kecil ya. Jadi kayak udah pasar aja lah, udah gitu. Dapat ya udah. Kalau nggak dapet ya udah gitu. Akhirnya awalnya kan nggak mau apply. Kemudian salah satu senior saya, Mas Pendik. Pendik Saputro. Kemudian bilang, beliau angkatan saya, beliau di sini juga, di Columbia juga. Udah daftar aja lah. Nggak ada salahnya. Coba-coba. Kalau nggak dapet ya udah gitu. Akhirnya saya daftar. Dek-dek-dek-dekan juga kan. Kedek-dek-dek. Sehari sebelum ini LOA dapet, tiba-tiba Columbia ngirim email isinya tentang kayak tentang perasaan mahasiswa yang menunggu offer. Menunggu surat ini LOA. Pas saya buka linknya, linknya nggak bisa dibuka. Nah, ini gimana emailnya jangan-jangan. Ya udah lah saya nggak lulus nih kayaknya nih soalnya. Mungkin mereka salah kirim atau gimana gitu. akhirnya besok paginya saya tuh lagi mau berangkat sholat subuh, bener lagi mau berangkat sholat subuh pas udah mau berangkat siap-siap nih udah mau berangkat, dapet email your application has been updated, tulisannya gitu ya lemes dong, asli kaki saya gemetar tangan saya gemetar, bener gemetar, pas dibuka langsung terdengar lagunya Frank Sinatra, New York jadi mereka ngasih lagu di LOA-nya ini gitu ngasih lagu Frank Sinatra, New York pas saya lihat, saya baca, dapet offer lemes cuy saya lemes, dan to be honest, saya kan gak pedean orangnya ya ini kalau gak dipaksa gak akan mau begini nih sama Bang Gula nih saya gak ngasih tau saya keterima Columbia sampai seminggu saya keterima, jadi kayak saya mastiin dulu ini bener gak sih keterima saya ngasih tau itu pertama orang tua begitu depan sama orang tua, sama ada temen sekantor karena terkait kerjaan kan cuma mereka doang yang tau even kepala kantor saya waktu itu saya kasih taunya setelah seminggu saya dapet itu pun dia dikasih tau sama orang bukan saya ngasih tau langsung jadi kayak karena saking gak pedenya akhirnya jangan-jangan mereka salah kirim nih gitu terus setelah saya dapet email dari dekan jadi kayak ada kan dia ngasih kongratulate gitu buat kita yang keterima oh alhamdulillah ternyata beneran keterima jadi kayak ini kayak ya ampun gitu ternyata dapet juga oke jadi Bang Hadir ini adalah LOE, Letter of Acceptance email kita sudah diterima menjadi mahasiswa dari Columbia University betul sekali di SIPA ya mudah-mudahan nanti kita yang menonton disini juga bisa mendapatkan LOE seperti Bang Hadir ya jadi siapa yang berminat silahkan daftar siapa tau nanti dapat email seperti ini begitu ya Bang Hadir ya amin makanya lagu Frank Sinatra New York itu spesial banget bagi saya gitu karena bener di emailnya pas kita buka ini langsung muncul lagunya gitu like start spreading the news lagu New York, New York jadi kayak aduh gitu nah ini lokasinya kebetulan lokasi saya sekarang duduk ini adalah di gedung ini di gedung yang ini jadi ya saya sekarang sedang di pojok ini nih di jendela yang sudut bawah jadi ada kursi-kursi dan disitu ada saya duduk disitu dan lokasinya kita bener-bener di New York ini kebetulan karena di mapsnya tulisannya lagi close karena kita emang close makanya tadi saya ketika pengen ah campus tour gitu biar sekalian jalan-jalan keluar pas saya buka ternyata kita diboleh masuk yaudah jadi kita kampusnya bener-bener di tengah kota di kota di Upper West Side kita bilang ya Upper West Side di New York jadi New York itu kan ada banyak ada Upper East Side ada Upper West Side gitu jadi saya di Upper West Side kalau lihat di peta yang kampus utamanya itu yang ada Columbia yang di tengah-tengah yang hijau sendiri ntar kita kesana deh kita kasih lihat wah keren nih jadi gak sabar nih bikin kesana pantengin terus pantengin terus saya di 118 118 West yang unik dari New York itu dia jalannya pakai nomor jadi semakin ke atas dia semakin kecil gitu 117 116 115 sampai nomor 1 nanti setelah nomor 1 ada jalan lagi kalau tempat tinggalnya Bang Haydir saya sendiri tinggal Alhamdulillah di dekat kampus dekat banget dari kampus saya tinggal nyebrang sebenarnya karena kemarin Alhamdulillah dapat housing tepat di seberang kampus dan ada cerita unik juga sih dengan housingnya nanti kita bisa cita-cita deh oke ya ini sedikit summary untuk ini kayaknya cohort cohort itu kayak angkatan lah ini kayak angkatan saya kita yang keterima di SIPA itu ada 265 average age-nya 26 jadi rata-rata yang keterima rata-rata mahasiswa di SIPA itu rata-rata sudah punya background professional jadi saya ada teman yang dulu kerja di UN ada teman yang dari militernya Amerika Serikat saya ada teman yang dia punya startup sendiri ada teman yang kayak udah jadi deputi di mana jadi kita ngelebur jadi kayak makanya jadi SIPA ini kayak memang professional school sih jatuhnya ya karena saya lihat semuanya sudah punya background pekerjaan tapi ada juga kok yang begitu lulus S1 langsung keterima di sini juga ada gitu jadi makanya average age-nya agak-agak tinggi gitu saya punya ada kita yang saya punya teman di atas 35-an kayaknya ada deh jadi beliau itu kayaknya veteran Amerika Serikat veteran militer apa masih di militer lupa tapi masih kuliah di sini gitu so di sini sangat inklusif jadi kayak whatever umurnya berapa aja selama bisa masuk insya Allah pasti bisa masuk kemudian kita ada dari 35 negara kebetulan di SIPA itu international student-nya paling tinggi ya 69% kita international student paling banyak international student-nya itu dari Tiongkok terus dari Meksiko dari Jepang Brazil jadi kayak the whole world is in this place itu gak gak bohong sih jadi kayak miniaturnya dunia kalau saya bilang sih makanya ketika saya di kelas ngerasa kerdil banget jadi kayak ternyata di luar negeri itu banyak hal yang udah dilakukan oleh orang-orang luar negeri yang saya sendiri gak tahu jadi bener-bener di SIPA ini kayak broaden my perspective about everything jadi kayak luas banget lah perspektif kita gitu jadi gak mandangnya dari satu jadi kita diajar buat berpikir holistik sih satu hal yang saya dapat dari SIPA itu kayak gitu karena kayak kemarin kita baru bahas tentang corruption di Kuba baru bahas tentang education di Afghanistan kita juga pernah bahas tentang water crisis di negara lain pernah bahas juga tentang health care di India jadi kayak kita bener-bener luas banget perspektif kita tuh luas banget jadi menurut saya sih salah satu kelebihannya gitu makanya kemarin kalau kita boleh ngomongin ranking ya menurut ASU US News salah satu lembaga kredasi gitu untuk international and global policy SIPA nomor satu waktu itu tahun ini nomor satu keren nih aduh bukan saya ya orang yang yang lain gitu nah kalau misalnya itu dan kita kebanyakan cewek 60% cewek 30% cowok kita ada dari non-profit dari public and government dari private sector backgroundnya jadi di SIPA saya kayak distan saya sedengar bahasa Jawa di SIPA saya sedengar bahasa Cina bahasa India bahasa Perancis bahasa Jerman karena kita banyak banget kan mahasiswanya SIPA itu dia ada tujuh program ada MPA program saya sekarang public administration ada MIA international affairs international affairs nih kalau kayak kita atau kementerian luar negeri jadi ada tuh orang kementerian luar negeri Indonesia yang masuk disini dia MIA jadi kalau kalau mata kuliahnya kayak kemarin saya lihat mata kuliahnya terrorism and counter terrorism tentang international affairs kemudian ada MPA EPM itu economic and policy management jadi lebih kepada policy economics kemudian ada MPA DP DP itu development practice jadi ada juga teman saya dari Bapak Nas yang keterima di MPA DP seangkatan dengan saya jadi pelajarannya itu kayak kita desain policy untuk development practice di negara-negara berkembang jadi kayak emang 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 spesifik jadi dia emang beda kalau saya MPA nya lebih broad kalau MPA DP emang untuk development practice kemudian ada MPA di environmental science and policy jadi khusus tentang masalah lingkungan ada eksekutif MPA ini untuk yang udah kerja kayak mungkin kelas karyawan tapi kayak bukan kelas karyawan jadi kayak mungkin dia direktur dia susah untuk kuliah full time jadi dia ikut eksekutif MPA kemudian SIPA juga ada satu PhD in sustainability management jadi ini kayak policy yang sifatnya sustainable saya gak terlalu dalam tahu cuma saya punya satu teaching assistant dia dari Argentina namanya Mr. Gabriel jadi dia PhD disini dan dia pernah ngasih papernya papernya tentang water crisis policy tentang environmental policy jadi kayak tentang how to maintain how to create a policy that is sustainable jadi kayak dan itu ilmunya bagus banget sih mungkin kalau ada kesempatan PhD ya saya mungkin pengen coba ambil PhD tentang ini sih soalnya kayak keren banget amin amin doakan bang Hadir tadi belajar ambil MPA itu apa aja yang dipelajarin di MPA nah ini dia jadi di MPA itu ada 6 konsentrasi jadi seperti saya bilang di SIPA itu kita ada lebih dari 1000 kelas SIPA itu menawarkan lebih dari 1000 kelas kalau di situsnya jadi kayak dan di SIPA ini kita dibagi 6 supaya kita lebih 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 fokus kita mau ngapain saya kebetulan ambil yang economic and political development jadi kuliahnya sehari-hari itu kayak kita belajar economic development jadi kayak makroekonomi tapi untuk economic developmentnya jadi kayak kita belajar production function terus gimana tiap negara yang secara kapabilitas beda tapi pertumbuhannya kok bisa beda eh kapabilitas sama tapi kok growth-nya beda yang menyebabkan beda apa jadi makanya kita belajar economic development saya juga belajar politics and policy making jadi kayak gimana caranya belajar how to create naskah akademis lah setelahnya research naskah akademis dan sebagainya kemudian ada juga energy and environment ini mostly fokus tentang energy jadi mantap kayak tentang green accounting global energy policy terus tentang energy start up kemudian ada human rights and humanitarian ini lebih kepada human rights ya jadi kayak mata kuliahnya pun beda jadi tentang human rights tentang war peace gitu-gitu kemudian international finance and economic policy ini yang paling banyak disipa kayaknya ya jadi kayak mas pendik yang di DJKN apa DJPB yang udah lulus Mei ini terus Mbak Desi Bonita kalau kenal mereka berdua ambilnya ini international finance economic policy jadi ini belajarnya kayak benar-benar how to create economic policy jadi belajarnya kayak international corporate finance belajar tentang analysis kuantitatif belajar tentang international capital market belajar tentang international finance and monetary policy gitu tentang Asian tentang Asian financial economic policy gitu jadi kayak fokus untuk economic policy kemudian ada tentang international security policy ini jadi kayak rata-rata teman-teman yang ambilnya rata-rata yang militer jadi kayaknya belajar itu kayak yang saya kenal yang ambil rata-rata yang militer atau yang kerja di Kemenlu jadi belajar itu kayak international security policy belajar tentang terrorism and counter-terrorism belajar tentang war peace and strategy belajar tentang warriors in war gitu-gitu jadi benar-benar tentang hal-hal gitu dan urban social planning jadi ini kayak belajar tentang mungkin saya gak terlalu dalam paham mungkin tentang kata-kata kayaknya soalnya belajar ini kayak tentang sustainability development building gitu-gitu jadi kayak mata kuliahnya emang spesifik jadi kita setiap konsentrasi ini mata kuliahnya beda-beda tapi kita itu ada mata kuliah wajib yang harus kita ambil kayak ekonomi makroekonomi politics and policy making statistik satu kalau saya wajib ambil economic development karena saya kan konsentrasinya economic and political development wajib ambil juga tentang kemarin saya ambil kuliah manajemennya ambil tentang non-profit manajemen jadi saya baru tahu ternyata meskipun namanya non-profit we will strive to make a profit that will be used for our causes jadi gimana caranya non-profit itu tetap jalan tapi efisien gitu karena kan namanya non-profit ya jadi kayak pelajarannya sih dan yang aja waktu itu pemilik salah satu non-profit organization di New York yang cukup gede gitu jadi salah satu keuntungan di SIPA profesor itu menurut saya karena kita di New York New York itu kota besar jadi terkadang kalau ada kayak kemarin Perdana Menterinya Finland Jacinda Arden itu datang ke sini dia ngomong disini di World Economic Forum waktu itu di kampus dan saya gak dapat tiket dalam dua menit sold out tiketnya dan saya udah ngantri itu winter udah ngantri di minus 5 minus 6 gak bisa masuk juga akhirnya nonton live ini aja jadi kayak kemarin Bu Seri pernah datang juga tahun kemarin kemudian Presiden Kazakhstan kayaknya pernah datang juga jadi kayak karena kita di New York di New York itu juga markas PBB jadi strategis jadi kalau ada kayak acara-acara gitu biasanya kita sering undang membicarakan ya Bang Hadir dari 6 konsentrasi ini Bang Hadir mengapa milih Economic and Political Development sebenarnya karena saya tertarik tentang masalah Economic Development selama ini kan saya kan belajarnya cukup mikro apalagi saya kan dari akutansi saya cukup mikro kemudian saya pengen saya pengen lihat broad perspektifnya gimana gitu meskipun teman-teman yang dari Kementerian Keuangan rata-ratanya ambil International Finance Economic Policy karena lebih suitable buat kita kan karena kan kita tentang Economic and Finance Policy tapi saya mikir mumpung udah disini dan ada jurusan yang menawarkan how to create karena saya mikir untuk membuat kebijakan di bidang economic development saya juga per-politics gitu makanya disini saya pertama kali terpapar dengan political science kayak gila ternyata political science itu bukan sekedar ngafalan kalau ada quantitative skills itu ternyata butuh buat political science jadi kayak dan saya lemah banget hitung-hitungan sebenarnya jadi kayak challenging sih tapi menyenangkan sih menyenangkan sangat menyenangkan next kuliah di SIPA itu kita minimal ambil 54 kredit jadi satu mata kuliah ada yang 3 kredit ada yang 1,5 jadi cuma ada 3 dan 1,5 yang 1,5 itu biasanya seminar kayak impact investing impact investing and evaluation itu 1,5 ada juga yang kayak jadi mata kuliah yang pendek-pendek itu sebenarnya rata-rata ada yang 1,5 terus mata kuliah lain rata-rata 3 kecuali politics and policy making itu 4 kayak accounting statistik political development kemudian statistik itu rata-rata 3 SKS dan untuk setiap semester kita boleh mengambil berapapun mengambil 9 mengambil 12 mengambil 15 18 rata-rata mahasiswa ambil terus 12 sampai 15 karena kan kita dalam 4 semester harus terpenuhi 54 ya minimal jadi ambil 12 dan 15 itu yang paling memungkinkan misalnya kita ambil 12 2 semester ambil 12 kredit jadi 24 kemudian 2 semester kita ambil 15 jadi pas 54 tapi kita ada juga karena di SIPA orang-orang yang pada super smart jadi rata-rata banyak yang ambil juga 18 saya gak kebaik saja ambil 15 kredit itu ngos-ngosan kayak kalau gak kuliah dari rumah mungkin saya kayak rutinitas sehari-harinya datang kampus pagi pulang kampus kadang pulang pagi jadi pulang dari kampus kadang pagi jadi kayak tugasnya super banyak tugasnya challenging dan tugasnya rata-rata kelompok jadi kita bener-bener dipaksa untuk collaborate jadi SIPA memastikan bahwa kamu tidak hanya pintar tapi kamu juga punya teamwork juga punya interpersonal skill yang oke makanya kita tugasnya rata-rata kelompok jadi kita dipaksa untuk collaborate sama orang which is fun menyenangkan menyenangkan banget sih kemudian ada core course dan electives core course itu tergantung konsentrasi yang tadi ya kalau electives itu tergantung spesialisasi jadi spesialisasi itu kerucutan lagi dari mata kuliah jadi kayak dikasih cluster-cluster gitu sih ada yang manajemen ada yang gender and public policy mungkin teman-teman ada yang terkait dengan masalah gender equality kita juga ada spesialisasi gender and public policy ada tentang teknologi and media communication jadi mungkin teman-teman yang tertarik tentang public affairs tapi tetap dari segi komunikasinya kita juga ada di sini jadi SIPA itu sangat broad sih ada lebih dari seribu kelas more than thousand classes jadi mata kuliahnya banyak banget dari yang biasa sampai yang unik saya pernah nemu mata kuliah apa kemarin ya creating social enterprises ada pernah nemu mata kuliah UN studies jadi belajar tentang UN belajar tentang PPP ada UN studies ada mata kuliah terrorism encounter terrorism ada mata kuliah war and peace strategy jadi strategi perang dan perdamaian jadi kayak mata kuliah-mata kuliah gitu yang wah gila seru banget sih sekarang saya spesialisasi manajemen jadi fokusnya tentang manage tapi saya bisa pindah gitu kita bisa pindah ke spesialisasi mana aja tapi harus ngajunya di semester awal jadi di management saya udah belajar tentang social value investing social value investing yang kemarin yang ngajar itu cucunya Warren Buffet jadi Howard Buffet yang ngajar kemarin waktu itu yang ngajar juga social value investing yang ngajar waktu itu juga Profesor William Emickey William Emickey itu salah satu pioneer revitalisasinya Central Park di New York jadi kayak like he's a big name di New York jadi kayak wah gila Profesornya oke-oke banget kemudian saya juga belajar tentang kuantitatif di bidang education jadi gimana mengakses kesuksesan suatu kebijakan pendidikan gitu yang ngajar itu waktu itu Profesornya Kiki Pop Elakes jadi beliau itu dari S1 sampai S3 nya di Harvard jadi gila like super resourceful kemudian kelas-kelasnya oke-oke banget Profesornya super approachable saya pernah curhat waktu itu saya udah dapat nilai jelek di statistik saya datang ke Profesornya Prof gila nilai gue jelek banget nih udah santai aja kamu udah lama gak kuliah kan bisa diperbaiki bisa diperbaiki jadi kayak like you can talk about anything to your professor like they are super approachable jadi enak banget sih jadi kayak gila sih maksud saya wah jadi dan disini kita harus aktif dan kritis dan there is no bad questions saya pernah awal-awal disini kan malum ya kuliahnya pake Bahasa Indonesia dari SD sampai S4 sampai D4 Bahasa Indonesia gitu jadi kayak ketika sampai sini saya gak ngerti gimana how to construct your sentence in the understandable English flows sampai sekarang sih masih juga susah tapi like the professor ini ngerti karena mungkin dia sadar bahwa tidak semua kita native-nya English bahasanya dalam bahasa Inggris jadi kayak saya pernah nanya suatu pertanyaan bego banget saya ngerasa itu sumpah super malu tapi Profesornya bilang no 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 there is no silly question all of your questions are great questions jadi kayak kita bener-bener di-enforce untuk di-encouragement untuk like be active dan kritis dan yang kita omongin itu harus ada value-nya harus ada point of view-nya jadi gak asal ngomong aja gitu karena keaktifan di kelas kan juga dinilaikan sebagai salah satu komponen penilaian jadi kayak like you have to be really active dan yang kita omongin juga kalau bisa memberikan value edit buat teman-teman gitu that's what jadi kayak wah dan saya dipaksa banget buat nanya karena at some point kan saya harus presentasi harus kayak kayak ngejelasin di depan kelas kalau misalnya ditanya gitu sih kemudian kuliah itu readings problem set dan policy memo ini kayak hal-hal sehari dalam kuliah kayak readings gitu karena saya katakan tadi si Pak ini mirip ada komponen political science jadi kadang saya setiap minggu untuk mata kuliah political development itu setiap minggu bahan readings itu minimal seratus halaman dan itu kadang saya harus baca sebelum kelas saya mikir gila ini seratus halaman dan saya pernah dapat readings ini bener readings sampai dua ratus halaman untuk satu mata kuliah gitu gila dua ratus halaman readings untuk satu mata kuliah dan akhirnya saya belajar cepat kayak saya skim skim reading sih kayak light point-pointnya gitu atau kalau misalnya lagi malas Pak malas banget ya tapi jangan ditiru ya saya cari di internet resume artikel ini jadi kayak 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 mencari jalan pintas biar nanti kalau just in case ditanya kan suka call-call suka ditanya menurut pendapatmu apa gitu dan keuntungan kita jadi PNS kalau sudah bekerja kita punya background yang bisa kita kaitin sama kerjaan sih jadi just in case saya ditanya gitu kan misalnya kemarin tentang financial tentang tax policy di negara autokrasi gitu di negara-negara diktator tentang tax policy gimana jadi saya kayak nyambungin aja sih di Indonesia kan sekarang kita sudah transisi dari autokrasi ke demokrasi jadi gini kayak berkaitan jadi kayak lebih gampang untuk koneks untuk berpikir untuk reading sebenarnya kita ada PR PR-nya biasanya problem set atau policy memo problem set itu biasanya untuk mentakulah hitungan jadi kayak statistik ekonomi policy memo itu kayak jadi kita meng-create gimana kita nge-purpose kebijakan kita pakai policy memo jadi kita mulai research jadi itu salah satu komponen research juga kita research misalnya kayak kemarin saya pernah usul policy memo buat kebakaran hutan di Indonesia jadi saya research kenapa kebakaran hutan itu penting ada angkanya ada datanya kita propose nih kemudian research kedua siap aja pihak yang terkait kita propose nih yang ketiga practical application-nya gimana kita research kita propose juga jadi kayak kita buat policy memo kayak how to approach orang-orang petinggi-petinggi di suatu negara atau suatu institusi untuk kita ada policy nih kayaknya ini penting dan ini urgent dan kenapa urgent kita bisa kasih data jadi policy memo kayak gitu kemudian ini capstone project itu tugas akhir jadi kita tugas akhirnya bukan tesis meskipun kita bisa memilih untuk research tapi capstone project ini wajib capstone project ini kayak kita akan dikasih real case real client dan kita disuruh solve kayak kemarin salah satu senior kita di keunturan keuangan Mbak Citra Mbak Citra itu case-nya tentang di Estonia kalau nggak salah tentang digital policy di Estonia dan beliau itu terbang ke Estonia langsung jadi kayak audiensi dengan presiden Estonia kalau saya nggak salah kemudian kemarin ada Mbak Lindi Mbak Lindi orang Indonesia juga tapi bukan ke MENQ dia tentang propose tentang digital policy di beberapa negara harusnya dia terbang ke Kanada atau ke Inggris tapi karena COVID ini nggak jadi terbang jadi kayak kita bener-bener dapat real case bener-bener dapat real client dan kita disuruh propose solution-nya untuk client dan case gitu itu kayak caption project next nah kuliah itu saya kasih gambar adventure fuel karena kopi ya saya hampir setiap hari di sini ngopi karena kayak kalau teman-teman nonton vlognya Tasia Kamila dia kan pernah bilang tugas di Siva itu banyak banget dia bisa pulang minimal jam 12 dan that's true saya pernah pulang dari purpose itu setengah 4 pagi jadi kayak bersep jadi gimana tips kuliah di sini baca-baca-baca jadi kayak kita bener-bener harus baca materi kuliah sebelum kita masuk kelas kalau nggak kita bakal ketinggalan banget karena di kelas rata-rata kita sistemnya kan diskusi jadi mostly kita discussion jadi kita bener-bener sudah kayak ada grasp sudah ada materi yang kita pahami lah biar nggak ketinggalan saya pernah kayak 2 minggu tuh nggak baca ya karena tugas banyak banget terus di kelas kayak ini dosennya ngomongin apaan untuk informasi saya ini mahasiswa rata-rata saya juga di Stan nggak terlalu betul-betul banget jadi percayalah bagi kalian yang rata-rata bisa masuk ke sini beneran nggak usah khawatir ini bang hadir ini hanya merenda aja ya beneran loh beneran dan planning ahead jadi karena disipennya kegiatannya banyak banget harus kita punya rencana sih kayak ada di sini dosen itu sudah memberitahukan materi yang akan diajarkan setiap minggu ketika awal pertemuan jadi diajarnya minggu pertama mau apa dua apa tiga apa dan beliau sudah memberikan deadline PR jadi begitu awal masuk kita diberikan silabu salah satu isinya adalah misalnya kita ada 5 PR nih 5 problem set harus dikumpulin pada tanggal berapa aja gitu jadi saya pernah hampir miss karena saya ngebutnya silabu tiba-tiba PR ada telannya besok jadi kayak langsung dalam malam itu juga dikerjakan gitu jadi kayak kita harus bener-bener nge-planning nge-planning buat kuliahnya gitu kemudian manfaatkan semua fasilitas kampus Columbia University generally kayak mereka nggak cuma peduli tentang akademis kita jadi kayak di kita itu kayak disediakan perpustakaan di Columbia sendiri ada 30 perpustakaan kalau saya nggak salah 30 atau 32 saya lupa 32 perpustakaan kemudian ada lab computers ada print gratis kemudian perpustakaannya rata-rata ada yang buka 24 jam cuma satu ya sisanya tutupnya jam 12 atau kalau musim ujian tutupnya jam 4 pagi dan trust me masih rame jadi kayak gila orang-orang disini sih luar biasa motivated banget sih buat saya gitu jadi disipat juga mereka sering dan mereka juga memperhatikan mental health kita karena mereka sadar bahwa stres bagian yang kuliah stres itu hal yang sangat sering terjadi jadi mereka sering ngadain kegiatan biasanya kalau ujian gitu kita sering dapat makanan gratis jadi kayak di lobby-lobby kampus tuh sering dikasih kopi gratis biskuit gratis salad gratis minuman gratis kayak biar kita happy terus biasanya setiap selesai ujian mereka ada party gitu kayak refreshing terus ada dog therapy juga unik nih jadi dog therapy itu si si pak itu kayak bawa anjing ke perpus jadi orang-orang di perpus pada main sama anjing cuma kan saya gak bisa megang anjing jadi saya cuma bisa ngeliatin doang jadi supaya kita happy jadi dibawa anjing ke perpustakaan gitu jadi kita kayak biar kita break dari belajar main sama anjing gitu kayak namanya dog therapy jadi lucu banget sih jadi kayak wah cuma karena saya gak bisa megang anjing saya cuma ngeliatin dari jauh aja meskipun pernah hampir di jilat-jilat juga jadi saya kayak gak lari-lari sedikit cuma kocak sih terus mereka juga suka ngadain game suka ngadain acara-acara sepasca ujian atau di tengah-tengah minggu ujian supaya kita itu bisa sedikit santai lah bisa break a leg gitu jadi mental health-nya juga terjaga sih karena stress itu lumrah tidak usah kita belajar ya pasti stress dan bukti kalau saya pribadi karena kita stress berarti kita bertanggung jawab kita bertanggung jawab atas pelajaran kita tapi yang penting how we cope bagaimana cara kita keluar dari stress jadi di kampus fasilitasnya banyak banget sih jadi kayak mereka tahu kita stress dan mereka gak memaksakan kita kayak di push terus gitu jadi kayak mereka tuh bener-bener perhatikan mental health kita juga gitu sih jadi manfaatkan semua fasilitas kampus kayak datang ke office hour ketemu dosen nanya-nanya materi sama dosen sama teaching assistant manfaatkan gym karena di kampus ada gym ada kolam berenang gitu manfaatkan games di kampus ada no study room jadi kita bisa main games main jenga main air football gitu-gitu jadi kayak main piano atau even main kayak air hockey gitu-gitu jadi kayak silahkan dimanfaatkan sih karena mereka sadar bahwa kuliah disini berat gimana New York ini saya kasih gambar kue mohon maaf ya karena disini belum buka puasa disana udah buka puasa ya udah yang atas itu cheesecake favorit saya di New York itu saya kalau misalnya abis ujian saya suka memberi reward pada diri sendiri gitu abis ujian nih gak apa-apa deh saya makan enak sekali-sekali gitu ini favorit saya di New York cheesecake-nya agak jauh dari kampus jadi saya sekalian jalan-jalan yang kedua ini yang di bawah itu adalah kue gratis yang sering disediakan Sipa kalau musim ujian jadi kadang saya suka ngambilin aja gitu ngambilin kue ngambilin kue gitu karena mereka suka ngasih kue gratis ketika ujian jadi kayak wah enak sih suka ngasih makan gratis nah biaya hidup disini kemudian karena saya bisanya VETA VETA itu tidak menurut saya cukup ya saya sebulan itu terima 1.750 dolar plus uang buku itu 100 dolar jadi rata-rata 1.850 dolar saya housing itu jadi 60% bahaya hidup saya adalah housing housing saya itu sekitar 1.200 dolar jadi hampir hampir 70% housing saya 1.200 dolar kemudian jadi sisanya 500 dolar itu saya buat diri sendiri lah buat laundry karena saya seringnya masak jadi lebih hemat jadi salah satu manfaat adalah saya jadi sedikit lebih bisa masak selama disini gak cuma masak air masak indomie ya jadi masak yang lain-lain lihat resep di youtube jadi saya belanja biasanya saya belanja mingguan itu habisnya 20-30 dolar cuma at some point saya juga pengen makan enakan sekali-sekali pengen jajan kayak pengen nonton bioskop disini nonton bioskop mahal cuy sedikitnya 25 dolar sekali nonton berapa rupiah itu 300 ribu mahal banget tapi saya langganan jadi kayak kita langganan 25 dolar sebulan nonton bioskop maksimal 12 kali sebulan gitu jadi kayak break apa kayak opportunity cost lebih gede eh cio ilih kayak opportunity cost kelihatan mahasiswa ya terus kemudian yang disini yang lumayan mahal itu paket data paket data itu per bulan paling murah itu 15 15 dolar itu cuma 2 giga cuy bayangin paket data 200 ribu cuma 2 giga saya paket data disini lumayan mahal sih saya mencihasatinya itu kita family plan jadi saya kita ngumpulan saya go join sama orang Indonesia kita berlima pakai paket keluarga jadi bisa lebih murah dan kita laundry laundry itu rata-rata kalau kita kalau misalnya apartemennya ada mesin cuci sendiri maksudnya di dalam apartemennya ya dalam kamar dalam unitnya itu paling kalau teman-teman gitu kan biasanya masalah uang listrik ya nanti uang listriknya dibagi-bagi sama satu roommate kalau saya kan apartemennya di building jadi di basement itu pakai vendor itu sekali nyuci rata-rata 2 sampai 4 dolar jadi kayak harus-harus harus dibagi-bagi sih masalah transportasi juga jadi intinya adalah cukup beses suatu itu cukup 1750 dolar itu cukup tapi cukup untuk kehidupan mahasiswa ya kalau misalnya teman-teman mau foya-foya ya itu pasti gak cukup jadi kayak harus kita belajar manage your time and manage your money jadi gak usah khawatir kita pasti cukup bener insya Allah cukup dan manfaatkanlah pas seles kampus jadi kalau di kampus ada acara dan makan gratis silahkan datang saya sering begitu soalnya di broadcast teman itu ada acara ini di kampus makanannya apa difotoin langsung pada datang kenangan nanti jadi mahasiswa kemudian hiburan disini hiburan truthfully hiburan kayak lari apartemen saya ke Central Park itu cukup dekat sih kalau Central Park itu kan luas banget ya Central Park itu luas banget jadi apartemen saya kalau kita mau jogging itu bisa sekitar 20 menit jogging terus di dekat apartemen saya juga ada Riverside Park di belakang apartemen saya ada Morningside Park agak ke ujungnya ada Riverside Park jadi banyak teman-teman gratis yang kita bisa pakai buat hiburan gitu kemudian kalau ya sekali-sekali saya nonton atau sekali-sekali jalan-jalan kemarin kayak jalan-jalan ke Delaware jalan-jalan ke Washington kemudian ke macam-macam lah ya nonton sekali-sekali gitu-gitu ya boleh lah kayak socializing gitu kita gak cuma belajar saya mikir ini New York saya gak cuma mau belajar doang disini jadi saya kalau ada setiap kesempatan dan apalagi gratis ya kalau kata gratis langsung antenanya ting gitu kalau ngomong jalan-jalan Bang Hedir udah banyak ketemu dengan artis papan dunia internasional di New York belum pernah belum pernah enggak sih artis rata-rakanya tinggal di LA kalau disini saya mungkin ketemu selebritis dalam bidang pemerintahan kali ya kayak presiden kayak temen saya ada dosenya itu calon presiden negara mana ngajar disini jadi kayak ketemu ya kayak tadi ketemu cucunya Howard Buffet kemudian kayak ya macam-macam sih mungkin hal-hal kayak gitu orang-orang seperti itu saya sering-sering jumpain kalau di kampus kalau di luar kampus kayaknya saya pernah ngeliat satu orang tapi kayaknya itu bukan artis jadi kayaknya belum pernah kayaknya sih next tips untuk tinggal di New York pernah berani aja like New York itu mereka appreciate what your opinion sih makanya orang Amerika tuh kayak opinionated dan that's true jadi kayak kalau kamu nggak suka kamu bilang kalau kamu suka appreciate jadi kayak disini orang itu nggak sungkan kayak ngucapin gila kayak baju lu bagus banget like hey how are you kayak lu tambah tambah makmur deh gitu jadi kayak mereka disini sangat senang mengapreciate what you have gitu jadi be brief jadi kayak kalau disini ngomrel aja jangan takut buat socializing gitu ya Bang Heidi presentasinya bagus banget keren ya enggak kemudian kayak learn belajar 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 kayak di New York itu kita nggak cuma hidup di kampus sih kayak banyak seminar yang bisa diikutin karena di New York kan ada Brown University ada New York University ada Fordham University jadi di New York itu kan kayak banyak ya ada Princeton University juga deket dari sini jadi kayak kalau ada kegiatan-kegiatan kita bisa datang kayak seminar-seminar di sini tuh banyak banget seminar-seminar yang diadakan dan gratis gitu kita bisa datang kayak banyak opportunity yang bisa kita manfaat kemudian ntar itu jangan gengsi kenapa jangan gengsi kalau saya ini lebih berkaca pada biaya hidup sih kayak tahu biaya hidup mahal kalau ada pengen gratis kembat aja udah tapi sebenarnya kayak jangan gengsi juga approach orang kayak approach saya pernah waktu itu karena belajar ekonomi jadi at some point saya ada kosa kata yang nggak ngerti terus saya bilang ke profesornya gini Prof saya kan bukan native bahasa Inggris bukan native saya at some point ketika ujian saya boleh bawa kamu tapi kamu harus kasih lihat ke dia dulu jadi kayak kalau kita ada sesuatu yang kita ragu-ragu jangan ragu untuk diomongin sih karena itu menyangkut diri kita karena disini biaya hidup kan mahal jadi kalau misalnya teman-teman ada yang misalnya kayak lingkungannya kotor dan takut kena penyakit kita bisa omongin sama yang punya apartemen atau kayak teman kita sakit kita tahu itu bahaya buat dia kita bisa omongin ke orang jadi kayak disini kayak emang kita diajar untuk care sama orang sih sebenarnya gitu karena stress rate disini cukup tinggi sih kayak saya pernah ngeliat orang kayak dia tuh sampai bawa sleeping back ke purpose gitu jadi kayak dia saking takutnya ketinggalan pelajarnya bawa sleeping back ke purpose dia tidur di purpose gitu kayak kita belajar untuk peduli sama orang sih disini kamu peduli sama orang orang kan peduli sama kamu gitu kayak berani jangan-jangan gengsian sih like opportunity disini itu banyak gitu manfaatkan apalagi kayak saya cuma tinggal setahun lagi kan sedih banget gitu kalau bisa gak usah balik deh disini aja kayak enak banget sih disini gitu banyak banget opportunity yang bisa kita dapetin gitu jadi teman-teman kayak kepeduli sama orang care sama orang terus like jangan takut untuk beropini gitu sih yang saya dapetin dari sini nah ini safety blanket saya nih kita masuk sesinaris gak apa-apa ya kak ya masuk ses foto ini safety blanket jadi ini masiswa Indonesia yang sedang di Columbia University jadi kita ada Columbia Indonesian Society gitu jadi kita ada yang dari S1 S2 kayak PhD juga ada jadi kita ini kayak kumpul abis winter break gitu kemudian nih yang ada background IDOMI itu kita lagi di KJRI biasa ya anak Indonesia ada acara di KJRI makan gratis kita langsung dateng langsung dateng itu Indominya ditempel di dinding kita tinggal ambil saya ini kejadian lucu sih karena itu Indominya ditempel di dinding ya mungkin saking semangatnya pas saya ambil itu hampir roboh ini foto-foto mahasiswa Indonesia ya mudah-mudahan salah satu yang nonton sekarang ini mudah-mudahan nanti bisa berkumpul dengan orang Indonesia di sini kuliah di Columbia University ya nah ini teman-teman saya kuliah jadi ini teman-teman kita tadi teman-teman proyek teman-teman ya teman-teman di kelas gitu-gitu kayak yang berempat yang di sebelah sini ya yang berempat itu proyek kita ada proyek waktu itu nge-advise membuat metriks kayak social value investing metriks kayak impact evaluation metriks untuk salah satu non-profit organization jadi kita sedang ada proyek buat ngebantu non-profit kira-kira gimana cara dia mengassess performance-nya jadi kayak kita create metriks-nya gitu dan gila ini proyek pertama saya gila-gila dan teman-temannya super helpful mereka super resourceful dan mereka punya pengalaman jago-jago banget saya banyak pelajar yang di tengah itu ketika saya recitation politics of policy making kita habis discussion ini kelas terakhir asisten dosennya yang di tengah yang kacamata namanya Ali Ali Azhar gila itu beliau udah non-profit kerjanya udah ke Liberia udah kemana-mana super smart super helpful baik-baik banget baik banget gila saya berkesan banget waktu itu dibimbing sama Belia untuk masalah politics and policy making kemudian yang terakhir itu yang foto ketiga itu yang rame-rame yang saya duduk kita tuh habis makan itu kayak kelompok ospek gitu loh jadi kayak kita kumpul-kumpul habis makan jadi kayak ngumpul-ngumpul sama teman-teman saya foto-fotonya masih banyak sih cuma saya jarang foto sih jadi kayak memori-nya disimpan di hati aja kemudian ini kita ngomongin purpose ya jadi abis ini ini butter library jadi ntar kayaknya saya bisa datang deh ke sana bisa live nanti kita kasih lihat bentuk aslinya ini purpose akan paling gede di kampus dia buka 24 jam kampusnya isinya banyak banget literatur tentang Indonesia juga ada tentang Indonesia jadi kayak puas banget saya pernah nyasar puas banget kampusnya dia buka 24 jam di kampusnya ada cafe tapi kita gak boleh mau makanan ke purpose hanya boleh makan di cafe terus buku-bukunya banyak koleksinya mulai dari yang klasik-klasik sampai yang modern juga ada disini rata-rata anak-anak undergrad anak-anak S1 yang pada belajar disini cuma saya sering belajar disini karena ini kan buka 24 jam ya terus ini kayak saya ada project yang gak bisa dikerjakan sampai tengah malam jadi butuh tempat buat belajar saya biasa nangkering kesini sih kemudian ini tempat saya biasa belajar terasmi ini saya ambil semuanya hampir tengah malam dan masih rame jadi kayak ini yang foto pertama itu dalamnya Butler Library dalam yang purpose yang kampus yang tadi ya ini salah satu sudutnya ini sebenarnya salah satu dari sudut yang banyak banget di Butler jadi di di Columbia itu purpose-nya ada 30 saya lupa 30 32 gitu jadi tiap jurusan ada purpose sendiri cuma kita bisa gak belajar di tiap purpose manapun kalau selama saya megang student card yang di tengah itu purpose-nya business school saya seneng belajar paling seneng belajar disini sebenarnya pertama boleh berisik jadi kita saya biasa ngejari group project disini boleh berisik yang kedua di dalam kampusnya dalam purpose-nya itu kita boleh makan jadi saya bisa kalau misal gak ada kuliah saya bisa belajar disini kan jam makan siang atau sholat saya bisa tinggal laptop aja di purpose saya minta tolong teman liatin saya sholat ke musolat terus beli makan terus makan di purpose terus di purpose-nya juga ada air panas ada vending machine ada mesin kopi jadi kayak enak sih bisa-bisa bisa buat jajan-jajan terus yang di atas itu purpose-nya science and engineering jadi anak-anak engineering atau anak-anak science itu rata-rata belajar disana kita bisa booking ruangan disini waktu itu saya disini booking ruangan karena buat ngerjain project kemudian ini yang paling bawah itu purpose-nya SIPA namanya Lehman Library kita sebutnya di dungeon karena ini di basement gak ada jendela jadi kita gak tau kegiatan keadaan di luar itu seperti apa kita gak tau jadi kayak tiba-tiba saya datang pagi tiba-tiba keluar lah udah jam 8 malam aja karena gak ada jendela gak ada cahaya matari jadi kita gak tau jadi disini rata-rata student activities di SIPA kayak office hour disini kerja kelompok rata-rata disini dan ini purpose-nya bukanya sampai jam 12 malam kalau musim ujian bukanya sampai jam 4 pagi ya sebagian dari purpose selesainnya banyak banget tapi gak bisa dikasih lihat semua nah ini kuliah yang pertama itu dosen namanya Profesor William Easterly William Easterly itu salah satu yang terkenal banget di political science waktu itu dia guest lecture beliau pengarang buku nama bukunya itu tyranny of experts gitu jadi salah satu isinya gimana masalah di negara berkembang itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendapat para ahli jadi kayak pendapatnya agak-agak tidak konvensional tapi menarik banget isi bukunya waktu itu dia guest lecture salah satu keuntungan di New York adalah banyak banget penulis buku-buku pelajaran yang saya cuma bisa lihat di buku ngajar di kampus jadi kayak seru banget foto kedua waktu itu nah itu foto kedua itu kuliah social value investing yang pengajaran tadi cucunya Howard Buffett dan Profesor William E. Mickey jadi kayak bisa terexpose dengan brilliant minds kayak mereka kayak saya amaze sih sampai sekarang grateful bersyukur banget grateful banget saya bisa dapat disini ini opportunity ini seminar-seminar yang pertama itu ada Esther Duflo dia baru menang Nobel kemarin kan Nobel economy dan dia datang ngasih talk di New York University karena kampus dari kampus saya ke NYU gak terlalu jauh kita bisa naik kereta api saya datang buat seminar dan seminarnya bagus banget dia bisa menjelaskan istilah-istilah susah dalam ekonomi dengan bahasa-bahasa yang sangat-sangat gampang jadi kayak gila sini orang keren banget dia ngasih talk waktu itu dia baru lonceng itu bukunya yang Good Economics for Hard Times itu dia baru menang Nobel economy atas bukunya itu jadi kayak keren banget yang kedua itu saya dapat kesempatan untuk conference di IMF di Washington DC itu seminar tentang debt policy rata-rata tentang kebijakan utang jadi waktu itu kita ke Washington saya dengan Mas Pendik dan Mbak Desi kita ke Washington DC kita dapat kesempatan untuk seminar di IMF itu dalam budung IMF seminarnya jadi kayak dan saya terpapar gila ya saya gak ngerti isinya karena isinya hitungan semua dan tapi mind-blowing banget dan keren sih keren banget kayak humble jadi kayak ngerasa lu itu gak ada apa-apanya kerdil banget saya ngerasa kerdil banget disitu kayak gila ada orang-orang begini di dunia dan isi sebenarnya bagus banget waktu itu jadi kayak berkesan ini saya tidur ini ada cerita kocak itu saya baru kelar PR kayaknya menunggu kelas 2 jam lagi saya tidur di lapangan tidur aja gitu di lapangan rumput kan bisa setengah jam kemudian dapat email dari profesor tentang PR yang lain kayak aduh PR yang berhenti-berhenti kayak kelimaks banget terus yang kedua itu Earl Hall Earl Hall itu kayak intercultural centra disini disitu ada musolahnya jadi saya sering persituasi kalau buat sholat bonus foto-foto narsis ya ini di World Bank saya sama dengan Mas Pendek waktu itu di World Bank kita masuk ke World Bank sekedar datang aja ngapa-ngapain cuma kita kebetulan ada orang Indonesia yang intern di sana jadi kayak kita dapat kesempatan buat masuk foto-foto itu saya di depan White House di depan rumahnya Om Trump rumah di Indonesia Presiden Trump tapi saya lagi di Tupia yang ketiga itu di depan Kemenkiu-nya Amerika Serikat di depan Treasury Office-nya Amerika Serikat kayaknya sekian dari saya maaf ya kebanyakan ngomong grogi soalnya oke Bang Hadi kita bikin tepuk tangan luar biasa presentasinya sangat insightful sekali Bang Hajir baik tadi kita sudah janji ya Bang kepada teman-teman kita akan mengadakan live campus tour di Columbia University New York itu gedungnya yang pernah kelihatan gedungnya low school jadi saya kasih lihat tadi saya presentasi dari sini ini gedungnya Sipa International Affairs tadi saya presentasi di pojok kutu ini gedungnya saya harap sih wifi-nya reach-nya bagus ya karena kan kita agak-agak keluar ini gedungnya Sipa kita ada 15 lantai aduh saya berasa vlogger cuy saya belum pernah beginian maaf ya kalau suara kedengaran kan Kak Gula ya ya kedengaran Bang Hajir nah itu ini gedungnya Sipa disini lagi cerah banget setelah kemarin saya bisa kuliah disini kemudian itu tempat nongkrongnya anak-anak Sipa kita sebutnya fishbowl sebenarnya gak ada ikan sih disitu cuma kita sebutnya fishbowl aja terus ini gedungnya low school saya pernah belajar disini juga terus kafenya makanannya enak-enak sih dan tempat nikon belajarnya juga enak banget ini kita bakal jalan kesalahan mungkin ke patung yang terkenal kali ya yang sering kelihatan kalau di Columbia University mungkin bisa sambil tanya jawab kali Kak biar itu biar waktunya pas oke baik tanya jawab disini teman-teman ada yang ingin bertanya kepada Bang Hajir oke Bang Hajir sebelum ke Columbia University Bang Hajir sudah lulus di berapa universitas nih Bang Hajir aduh jangan ditanya Kak itu kayak masa lalu kemarin dapat offer ya beberapa lah dari Edinburgh Birmingham kemudian New York University juga ya beberapa kampus lah Alhamdulillah ada lah beberapa kampus gimana perasaan Bang Hajir ketika diterima di salah satu kampus terbaik dunia I Village di Columbia University sampai sekarang gak percaya sih Kak kayak siapa saya kita bisa keterima beneran deh jadi kayak by the way ini lagi di New York New York lagi sepi banget biasa ini rame banget biasa banyak turis lagi sepi banget jadi kayak ya dis COVID-19 itu kayak banyak yang lagi duduk-duduk juga di taman ini sekarang lagi jalan ke mungkin yang paling terkenal kali ya oke sekarang saya lagi di sebelah ini filosofi building kayaknya jadi disini kayak disini ada writing center jadi kalau misalnya teman-teman kesulitan masalah writing pengen writing di edit atau dibantuin gimana nulis yang bagus kita bisa kesini dan ini ya ini saya gak tau saya masih belum hafal banyak gedungnya sih ya ini philosophical hall nah kayaknya kita bakal nyampe ke yang yang paling deket sih nah ini itu the library of Columbia deketan ya the library of Columbia University musik pun namanya library tapi dia fungsinya kayaknya udah bukan library lagi sih jadi dia lebih kayak hall buat pertemuan-pertemuan kayaknya gak boleh masuk karena langit-langitnya bagus banget sih kan ada dome-nya itu itu langit-langitnya bagus banget dalamnya sayangnya kita gak boleh masuk nah ini yang mungkin yang paling terkenal sih ya di kampus jadi ini itu low steps nah itu patung Alma Mater patung Alma halo kedengeran kan Kak Jaya ya iya kedengeran Bang Haydn nah ya itu patung Alma Mater yang paling terkenal kali ya banyak orang foto-foto aduh lagi bagus banget itu patung Alma Alma Mater itu saya juga gak tau maksudnya kayak apakah beliau mitologi atau gimana jadi oke Bang Haydn boleh berhenti sebentar siap ya boleh dilihat itu dari kanan sampai ke kiri oh boleh 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 ini lagi bagus banget cuacanya cuacanya lagi bagus banget nah ini purpose yang gede banget itu yang Butler ini Butler Library sayangnya tutup ya jadi gak bisa masuk itu Butler Library di sebelahnya Butler itu yang ada kaca gedung kaca itu learner hall disitu ada student center disitu ada student center sih kayak ada no study zone ada dining hall tempat bisa ngumpul lah lapangannya juga kalau bisa kita boleh tidur-tiduran sih cuma karena lagi tidak dibuka kita gak boleh masuk datangannya dan semuanya lagi physical distancing kita semua jaraknya jauh-jauh kemudian apalagi nih kayak mau dikasih lihat boleh kita mendekat ke patungnya tadi salah satu patung favoritnya di Columbia University tempat berfoto-foto ya ya namanya Alma Mater Stadio Alma Mater Stadio disini patung banyak sih cuma saya gak tahu namanya patungnya apa aja jadi kayak kalau di Columbia itu belum lengkap rasanya kalau belum berfoto di patung ini sama hadir dulu waktu di PKN tidak sah kalau belum berfoto di depan air mancur begitu ya Bang Hadir betul sekali wah keren sekali ya Bang Hadir ya ya teman-teman semoga kita yang menonton disini bisa mengikuti Bang Hadir kuliah di Columbia no 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 jangan diikutin harus lebih bagus lah masuk ke Harvard yang Oxford besok kan pembicara deh Harvard sama Oxford lebih oke pasti dari ini oke Bang Hadir selama COVID-19 ini bagaimana sih sistem perkuliahan di Columbia University online sih kita rata-rata jadi begitu COVID ini apa eh masih kelihatan gak sorry sorry begitu COVID ini muncul jadi kita waktu itu diliburin awalnya kita diliburin tiga hari di awal Maret diliburin tiga hari di awal Maret kemudian mulai itu Senin sel-Sarabu kalau saya gak salah kemudian mulai hari Kamis kita udah kuliah online jadi udah 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 online kuliahnya udah online kemudian apa sampai sekarang kuliahnya online sih jadi kita ujiannya online pake ini ya pake Zoom ujiannya online kuliahnya online terus ya itu sih adaptasinya kampus cepet sih dan kita emang gak boleh keluar rumah kan ini karena ya boleh tapi harusnya pake masker tapi ini kayaknya banyak juga gak pake masker tapi mungkin soalnya cuaca lagi bagus banget kan jadi gak gloomy kayak kemarin-kemarin jadi kayaknya banyak yang mutusin keluar oke kita akan tanya jawab nih dengan salah satu teman-teman di live chat youtube salah satunya dari teman kita ibu ya ibu wajirah atau mbak wajirah mas haidir adakah teman-teman dari mas haidir ini bang haidir yang merupakan ibu-ibu dengan anak yang masih bayi terus bagaimana fasilitas di kampus apakah ada seperti nursing room bagi mahasiswa oh ya kebetulan salah satu teman saya dari Indonesia anak school of social work itu bawa keluarga tapi untuk masalah nursing room saya kurang paham sih ya cuma saya pernah ketika kuliah ada yang bawa anaknya di dalam ruang kelas dan kayaknya gak ada masalah sih waktu itu jadi kayaknya dosen paham sih cuma itu waktu itu mungkin sudah izin dulu cuma untuk masalah nursing room saya kurang paham sih sebenarnya ya jadi fasilitas untuk day care disini bagaimana cuma rata-rata yang bawa anak ada yang jaga sih kemarin dia suaminya kan ikut ya jadi anaknya sama suaminya jadi kalau misalnya disini nursing room saya kurang paham mungkin bisa ditanya-tanya lagi nanti mohon maaf ya tidak memuaskan jawabannya rata-rata masukin day care kayaknya disini juga banyak day care terus di SIPA kayaknya juga ada kayak persatuan mahasiswa yang sudah berkeluarga gitu kayak family association di SIPA jadi mungkin nanti bisa disana bisa dapetin info dari situ sih mungkin masalah day care masalah nursing room gitu ya baik Bang Haydir selain kuliah nih apakah ada aktivitas lain yang dilakukan oleh Bang Haydir di luar kuliah main jalan-jalan kalau organisasi kebetulan kita ada Columbia Indonesia Society jadi saya terlibat disitu ngurusin jadi bendara lah istilahnya bendara di Columbia Indonesia Society terus kegiatannya apa ya paling ikut-ikut seminar ikut-ikut conference terus main jalan-jalan ya gitu sih enggak-enggak banyak enggak ikut ex school juga karena disini kan kayak UKM itu banyak ya cuma saya kayaknya belum ikut belum putuskan untuk ikut karena tanggung jawab di Columbia Indonesia Society kayaknya udah banyak ditakutnya enggak bisa enggak bisa bagi waktu kalau ngomongin jalan-jalan Mas Haydir udah jalan-jalan kemana-mana aja masih deket-deket Washington DC Delaware New Jersey terus masih gitu sih kemarin kita mau ke New Orleans cuma ternyata karena COVID batal mau ke Boston kita batal gitu jadi karena COVID ini semua berubah sih jadi kayak belum sempat jalan-jalan lagi oke Bang Haydir selama berkuliah di Columbia University apa yang membuat sistem di Columbia University itu berbeda dengan sistem pendidikan di Indonesia sebenarnya bagi saya apa ya beda sih kayaknya atau enggak ya sebenarnya mungkin ini pendapat pendapat pribadi saya aja sih beda sih enggak terlalu beda misalnya kayak dosennya juga di Indonesia juga banyak dosennya oke kemudian masalah materi perkeluan kita juga enggak kalah mungkin bagi saya sendiri exposure sih kalau di sini kayak di expose ke lingkungan yang sangat-sangat luas jadi membuat saya lebih open-minded kayak pikirannya terbuka iya gitu itu sih yang agak beda karena di sini kan kayak tadi sebelumnya kan misalnya dari kayak 35 jadi kayak masalahnya dari 35 negara jadi kayak banyak hal yang bisa terexpose saya berpulau terexpose ya di sini gitu jadi kayak exposure dengan dunia luar mungkin itu yang membuat beda sih pengalaman internasional exposure-nya sih yang membuat beda ya kemudian pengalaman menarik apa nih yang masih membekas di pikiran Bang Hadir selama berada di New York pengalaman apa ya banyak sebenernya mungkin pas pertama kali kuliah di sini sih like to be honest kayak saya gak bilang kuliah di sini susah tapi kuliah di sini itu challenging ya minggu pertama kuliah minggu pertama kuliah saya udah gak tidur tugas saya langsung banyak banget itu sih yang paling ingat banget itu minggu pertama kuliah langsung dikasih bahan reading dikasih PR dan saya gak tidur gitu kayak gila ini baru minggu pertama berkesan sih jadi langsung saya dapet shock therapy langsung kayak prepare gitu kayak hari-hari ke depan bakal bisa jual lebih berat gitu sih atau mungkin pengalaman unik apa lagi ya kayak saya sering jalan sendiri dan menemukan tempat makan sendiri sih jadi kayak main-main kemana-mana gitu terus paling gitu-gitu aja sih sebenernya banyak sih mungkin karena sejujurnya saya bingung mau ceritanya dari mana tapi itu sih kayak baru pertama kuliah langsung shock therapy dari harga makanan kayak langsung tugas kuliah gitu jadi kayak wah gak bisa main-main gitu hambar ya maaf ya kak oke baik Bang Haidir ini apa sih tips dari Bang Haidir buat para PNS yang mau daftar ke Master of Public Administration di Columbia University ini mungkin buat semua sih ya sebenarnya bahwa pertama baik masalah lu gak nentuin ya jadi kayak kita bisa kayak saya bilang kita bisa kayak rata-rata aja di kampus of S1 gitu yang penting yakin yang penting yakin kedua disiplin ketika saya tahu saya mau S2 saya tuh buat timeline kak jadi saya geser saya tuh merencanain gitu misalnya saya mau S2 tahun 2019 saya tuh udah harus planning dari 2018 jadi itu saya buat timeline tuh buat timeline timeline isinya adalah apa saja yang harus saya penuhin untuk saya bisa kuliah jadi saya buat timeline untuk daftar bisnis saya buat timeline untuk SIL saya buat timeline untuk CRI kemudian buat timeline untuk persiapan SI buat timeline untuk berkah surat rekomendasi gitu-gitu jadi persiapan untuk S2 itu sebenarnya gak bisa sebulan-dua bulan sih apalagi kalau kita kan udah kerja ya karena kita udah kerja waktunya pasti fokus kita kan jadi harus bisa bagi waktu yakin dan disiplin sih banyak-banyak doa banyak-banyak doa itu aja sih yakin disiplin dan banyak-banyak berdoa insya Allah kalau rezeki gak kemana yakin yakin ya amin ya Bang Hadir ya semoga makin banyak anak-anak Indonesia yang berkuliah di Columbia University khususnya yang PNS begitu ya mengikuti jejak karir PNS dari Bang Hadir halo 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 Bang ya kirain gak kedengeran tadi oke oke selanjutnya Bang Hadir selesai dari S2 Columbia University apa yang ingin Bang Hadir lakukan balik kerja bertanya masih balik kerja sebenarnya balik kerja yang kedua at some point pengen yang saya dapet disini pengen bisa dipakai sih gitu mungkin nanti misalnya akan ada situasi sebenarnya tapi yang pengen bisa yang saya dapet disini pengen bisa bisa dipakai waktu saya balik kerja yang saya dapetin disini walaupun tidak terkait sama pekerjaan mungkin bisa buat di luar kayak ngebantu-bantu orang gitu sih gak ada yang lain-lain sebelum kepikiran kayaknya masih pengen mendikmatin hidup disini oke baik Bang Hadir kelihatannya Bang Hadir lagi kedinginan disana ya disana suhunya berapa disini sekarang kayaknya 19 cuma emang dari karena kita itu aja sih mitigasi COVID kan jadi karena kemarin kemana-mana emang pakai jaki pakai langan panjang jadi kayak tidak jadi pakai outerwear lah supaya kayaknya emang mitigasi buat COVID aja sih even ada orang yang tidak pakai sarung tangan kayak emang emang rata-rata masih mitigasi COVID terus karena masih springnya masih anginnya masih kencang tapi gak terlalu dingin kalau ini cuaca lagi bagus banget bener bagus banget makanya banyak orang ini kalau saya kasih lihat itu lagi banyak yang jalan banyak yang jemur banyak yang main sama bang Hadir harusnya jangan muka saya yang dikasih lihat ini aja lebih bagus soalnya lebih menjual oke maaf ya ya baik Bang Hadir ada lagi yang ingin disampaikan kepada teman-teman di Indonesia tetap semangat stay safe stay healthy pantangin terus channelnya karena besok saya penonton besok dari Harvard sama dari Oxford yang bakal ngomong pasti jauh lebih bagus dan lebih insightful dimandingin saya ini waduh Bang Hadir ini merendah sekali nih orangnya luar biasa besok 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 jauh lebih bagus pasti terus stay safe stay healthy semoga bisa ketemu bisa diskusi lagi karena pengalaman terutama yang saya dapat disini adalah saya ini kerdil kayak there are so many people that are greater kayak banyak banget yang lebih hebat yang lebih jago jadi tetap belajar stay hungry stay foolish paling itu sih saya gak bisa ngasih kata-kata motivasi gitu kak jadi bingung ini tadi Pak Rusan sudah kasih kata-kata motivasi aduh ya begitulah tetap semangat mohon mempunyai salah-salah selamat menjalankan ibadah puasa jaga kesehatan selamat hari pendidikan terima kasih Bang Haidir terima kasih Kak sekali lagi Bang Haidir kita ucapkan terima kasih buat Bang Haidir yang sudah mau berbagi Bang sharing kepada kita disini dari tim jadi PNS dan teman-teman yang sedang menonton sekali kita ucapkan terima kasih dan semoga semakin sukses buat Bang Haidir kita berikan tepuk tangan buat Bang Haidir baiklah teman-teman jadi PNS terima kasih sudah menonton program Dunia Kampus bersama Bang Muhammad Haidir Rizky Harahap yang sedang lagi S2 di Columbia University New York Amerika Serikat mudah-mudahan dari kita akan ada yang menyusul Bang Haidir berkuliah di Columbia University New York kalau bisa lebih ya Harvard Oxford Cambridge biar banyak biar semakin banyak anak-anak Indonesia khususnya anak-anak muda yang mengisi kampus-kampus terbaik di dunia sehingga nanti bisa kembali lagi ke Indonesia memberikan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik lagi baik kita akhiri Bang Haidir sekali lagi terima kasih banyak sukses buat kuliah S2-nya di Columbia University amin selamat malam dari Indonesia teman-teman terima kasih selamat pagi dari kota New York Amerika Serikat bye bye selamat menikmati selamat menikmati